Subhanallah, Masya Allah, bumi dipijak, akhlak dicunjung. Setelah merdeka, terus apa yang harus kita lakukan? Apakah merdeka berarti semuanya menjadi bebas? Karena sudah merdeka maka bebas melakukan apa saja? Kayak orang kampanye yang sebentar lagi akan kita temui di jalan-jalan. Naik motor, kenal potnya dilepas biar suaranya kenceng tapi diadiri di sumpet kupingnya. Itu kebodohan, harusnya kalau pengen suaranya kenceng, kenal pot dilepas, diganti pipa menuju telinga. Persis kayak anak kecil, mohon maaf karena asas merdeka, maka dia punya, beli petasan. Petasan dinikmati apanya? Suaranya, tapi begitu dia nangis, minta uang, belikan petasan besar, kalau dinyalain orang seluruh dibubur sampai seluruh wilayah ini semuanya denger semuanya. Mbak tolong dinyalain, saya gak berani suruh nyalain orang lain, terus dia lari, terus disumpet kupingnya. Kalau pengen betul menikmati suara, harusnya dinyalain sendiri dekat kupingnya sendiri. Dua sempal kupingnya itu hebat. Sesungguhnya akhlak menjadi penting. Di dalam mengisi kemerdekaan yang harus dipentingkan. Sekali lagi, Rasulullah diutus di bumi untuk menyempurnakan budi pekerti. Sesungguhnya manusia itu dihargai karena perbuatannya, bukan karena nasadnya. Perilaku inilah yang menjadi harga diri seseorang. Perilaku apa? Satu, menjadi pemimpin, harus tahu akhlak jadi pemimpin, betul? Maka Umar bin Khotob pernah menangis. Gara-gara apa? Karena dia jadi pemimpin, mendengar kabar, ada unta yang kepleset di Irak. Kenapa menangis? Karena saya jadi presiden, kenapa bikin jalan saja gak rata sampai ada unta yang kepleset? Bayangkan, kalau ini dilakukan oleh pemimpin sekarang, maka tidak ada pemimpin yang bisa tidur sampai malam hari ini, betul? Karena jalan berlubang di mana-mana. Akhlak sebagai anak muda, orang tua. Pertama, akhlak kepada orang tua. Karena seluruh amal kebaikan manusia ini, sebetulnya Allah tidak akan menerima kalau ada hukukul walidain. Orang yang tidak berakhlak kepada orang tua. Orang yang tidak bisa menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang muda, jangan mengatakan golonganku. Dia bukan golongan Nabi Muhammad. Dia golongannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Goso, Abu-Abu... Ingat, ya Tuhan. Orang harus berakhlak. Sekarang anak lebih taat kepada handphone, apa lebih taat kepada orang tua? Orang tua manggil tiga kali, jawabnya entar, entar, entar. Tapi kalau handphone nyala, tidak sampai miss call dua kali, betul? Ringtone baru berbunyi satu setengah menit, langsung lari. Maka kalau anak minta SPP, mohon maaf, jangan dikasih. Suruh minta kepada handphone. Karena kamu lebih taat kepada handphone daripada kepada aku. Kamu lahirnya dari handphone. Handphone itu hamil, terus keluar kamu. Lu kok bisa? Hamilnya mamahmu dulu juga karena handphone. Bapakmu pergi terus, terus bisa hamil. Karena di SMS saja jadi. Karena SMS-nya getar. Yang kedua, akhlak sesama suami istri. Yang ketiga, akhlak dengan sesama. Tiga hal inilah yang harus kita perhatikan. Mengisi kemerdekaan adalah dengan perilaku-perilaku yang baik. Perilaku yang baik inilah menunjukkan kadar keimanan seseorang. palsu orang itu kalau imannya mengatakan kuat, mengaku beriman, kalau amal solehnya tidak ada. Amanu wa amilus. bukti keimanan anda, bukti kemerdekaan adalah kita tunjukkan menjadi budi pekerti kita yang baik, akhlak yang baik. Baik. Ini mudah-mudahan memberi manfaat, memberi keberkahan semuanya. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah semuanya. Keluarga kita menjadi keluarga yang yang punya hutang mudah-mudahan pulang dari sini. Allah menjadikan. Lupa orang yang menghutanginya. Namun yang kenceng hutangnya banyak. Tetap di Siyar Akbar, RCDI. Terima kasih.